Hai guys welcome to my youtube channel kali ini kita akan membuat tutorial singkat pemasangan forklame Fahid mt27 ini di mobil ya guys sebelum melanjutkan please share subscribe like dan comment nah ini dia guys untuk forklame yang akan kita pasang saya memakai Fahid mt27 dengan double lensa di sini diransanya seperti ini ya guys untuk bahan materialnya juga bahan material besi babet ini driver luarnya ada terdapat 3 kabel warna merah ini untuk lampu putih warna kuning nyala lampu kuning itu positif lampu hitam ini negatif dan lampu ini positif juga untuk menyalakan lampu kuningnya lampu ini juga dilengkapi dengan bracket ku ya guys seperti ini yang akan ditempel ke lampu nantinya dan dilengkapi juga topinya seperti ini agar bautnya tidak mudah dicopotin orang nih guys Iya guys untuk mobil sebelumnya kita pernah pasang forklame seperti ini ya guys ini forklame DRL die maker kisaran 20watt tapi tidak terlalu terang nih guys sehingga diganti untuk forklame kita ganti dengan Fahid nih guys nanti cahayanya akan kita adu dengan forklame Fahid nih guys ya dia seperti ini guys bentuknya bulat dengan ada angel ice juga yang warna biru guys oke guys langsung aja kita copot untuk lampunya dan kita pasang Fahidnya nah ini guys sudah tercopot die maker nanti akan tercopot namun untuk pemasangan Fahidnya ada beberapa penambahan lagi yaitu memasang relay ini guys ada beberapa kabel nah ini untuk barang-barang ini juga wajib ada nih guys jadi kita harus pakai juga untuk menghindari konsleting karena ini memang merupakan variasi untuk tambahan lampu tapi juga harus tetap aman nih guys nih guys berikut untuk pemasangan kabelnya seperti ini bagan-bagannya nah disitu saya memakai dua saklar ya guys begitu menyalakan lampu kecil maka lampu Fahid MT27 warna kuning ini akan menyala dimana yang lampu kecil ini digabungkan dengan relay dan saya tambahkan satu saklar lagi yaitu saklar forklame untuk menyalakan lampu warna putih untuk lampu kecil yang ditambahkan lampu yang sebesar ini wajib pakai relay ya guys biar kabelnya itu tidak panas dan tidak terbakar nantinya langsung saja kita pasang dan bentuk hasil akhirnya nanti seperti ini guys nah nanti itu relaynya udah kepasang nah wajib ada seek ring juga yang nanti kita rapikan nah itu ditambahkan selang kabel nih guys biar rapi masuk langsung ke bawah situ selang kabelnya dan akan berujung dan berakhir di kabel soket ini guys nah ini masih belum rapi nanti kita akan rapikan lagi untuk perapiannya nah itu soketnya kita buat PNP biar nanti gampang dicopot nah ini untuk si Fahid MT27 nya kita juga tambahkan double tip 3M disitu biar kita tempel langsung di bumper nah nanti seperti itu ya guys nah ini langsung aja nanti kita pasang lagi dan hasil sinarnya akan seperti ini guys yang langsung terpasang di Honda CR-V generasi pertama bentuknya kecil dan pas ada di lapisan bumper itu ya guys nah ini saya gabung untuk Fahid MT27 nya dengan lampu kecil begitu nyala lampu kecil warna kuning akan langsung menyala guys nah begitu lampu poklemnya dihidupkan nah dia akan berubah menjadi lampu warna putih seperti ini guys untuk hasil cahayanya seperti ini guys nah ini dia untuk hasil cahaya di kaca film 40% 3M black beauty nah itu kalian bisa lihat terang banget ya guys nah ini untuk warna kuning dan ini untuk warna putihnya untuk warna poklemnya guys jadi untuk lampu ini belum kita setel lagi sehingga lampunya memang untuk warna kuning dia agak menyilaukan jadi nanti akan kita setel lagi tapi kita akan pengetesan kurang lebih cahaya lampu seperti ini guys nah untuk poklem aja kalau dilihat udah cukup terang nih guys udah sangat-sangat membantu kita lah guys oke guys cukup sekian aja video tutorial singkat untuk pemasangan MT27 ini dibuat ditunggu video-video selanjutnya ya guys stay tune terima kasih telah menonton